Intro Dengan memanfaatkan limbah elektronik, khususnya limbah perangkat komputer, sejumlah santri, pondok pesantren, dan SMA Nuris Islam atau Nuris menciptakan alat penetas telur yang diberi nama ditronigator. Ditronigator, karya para santri Nuris ini memiliki kelebihan tersendiri yakni bisa menentukan kelamin pada telur. Untuk menentukan jenis kelamin telur jantan atau betina, cukup mengatur suhu panas yang dihasilkan dari bola lampu dan alat pemanas air yang disambungkan dengan pipa kendalan ditronigator. Agar dapat menghasilkan jenis kelamin betina pada telur, diperlukan suhu panas 35-45 derajat Celcius. Sedangkan untuk jenis kelamin jantan, diperlukan suhu panas kurang dari 35 derajat Celcius dan tidak lebih dari 28 derajat Celcius. Agar mempermudah menentukan suhu panas dalam ditronigator, para santri terlebih dahulu memprogram perangkat ditronigator dan membuat tombol dengan warna yang berbeda. Tombol warna merah untuk kelamin betina dan hijau untuk kelamin jantan. Dari hasil uji coba yang dilakukan para santri ini, tingkat akurasi ditronigator mencapai 95% dan mampu memperkecil jumlah telur yang gagal menetas. Indonesia masih mengimpor daging dari luar negeri. Artinya teknologi di Indonesia masih belum memadai di bidang peternakan. Dari situ kami mengembangkan, kami menciptakan sebuah inkubator telur yang di mana inkubator telur bisa meningkatkan prosentase menetasnya telur dan juga bisa menentukan jenis kelamin dari telur yang akan ditetas. Untuk ke depan rencananya, kita mungkin bisa bekerjasama dengan dinas peternakan. Juga kita ingin menambah beberapa fitur. Yang pertama, kita ingin menambah rak pembali otomatis. Dan yang kedua, kita ingin bisa dikontrol berbasis internet, berbasis online. Kita bisa memakai sistem Android, kita bisa memakai sistem web. Pesan trenur ini sangat peduli sekali kepada sains. Oleh karena itu, kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang sangat menepit seperti ITS dan UNED. Sehingga anak-anak itu dilatih terus untuk meningkatkan sains dan menemukan produk-produk ilmiah baru dan inovasi. Termasuk salah satunya penerbangan otomatis ini. Ini sangat penting sekali untuk meningkatkan suasana memadai daging, utamanya suasana memadai protein yang dibutuhkan oleh Indonesia dan peternakan di Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti dari tahap ini kita bisa bersama dengan dinas peternakan dan pemerintah yang terkait untuk mengembalkan bagaimana kita bisa meningkatkan produksi daging kita secara suruh. Ditronigator ini diharapkan dapat membantu para peternak unggas agar dapat meningkatkan produktivitas peternakannya. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.